jikalau kita telah siapa pertama kali orang yang muludan siapa yang pertama kali orang yang mengagumkan maulid Rasulullah s.a.w. adalah Allah dimana apa yang Allah muliakan adalah bulan maulid ataupun bulan Rabi'ul Rabi'ul awal itu karena kenapa karena Rasulullah s.a.w. dilahirkan pada hari Senin tidak di malam berapa 12 Rabi'ul awal Hai ini para ulama ada apa namanya Hai ada beberapa faidah ya ada beberapa Hai kutipan yang bisa kita fahami dari hikmah ya hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan Rasulullah s.a.w. pada hari Senin bulan Rabi'ul awal kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan Rasulullah s.a.w. di malam Jumat padahal kita tahu Sayyidul Ayam hari apa Jumat pemimpin hari adalah hari Jumat Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah kenapa Rasulullah s.a.w. tidak dilahirkan pada bulan Rojab ataupun bulan Caaban ataupun bulan Ramadhan kenapa dilahirkan di bulan Rabi'ul awal padahal bulan paling mulia di s.a.w. bulan apa Hai betul atau tidak kata para ulama dijawab oleh para ulama kenapa Rasulullah s.a.w. lahir di waktu yang biasa-biasa saja karena apa ditakutkan jikalau Rasulullah s.a.w. lahir pada hari Jumat ataupun pada Rojab ada kefahaman daripada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah s.a.w. dimuliakan karena lahir pada hari Jumat Hai ada takut ada pemahaman bahwasanya Rasulullah s.a.w. dimuliakan karena lahir di bulan Rojab Hai oleh karena itu beliau lahir pada Rabi'ul awal dan sebaliknya Rabi'ul awal dan hari Senin mulia karena siapa Rasulullah s.a.w. itu hikmah yang terkandung kenapa Rasulullah s.a.w. lahir di bulan Rabi'ul awal pada hari Senin Insyaallah maka ketika hari Senin kita disunnahkan puasa kenapa karena pernah ada suatu kejadian di dalam kitab Muslim dikatakan suhaih Muslim hadisnya suhaih yang mana menerangkan tentang suatu kejadian dimana Rasulullah s.a.w. suatu saat ditanya oleh sahabat beliau sedang berpuasa kemudian sahabat bertanya Wahai Rasulullah s.a.w. kenapa kau berpuasa pada hari ini pada hari itu bertepatan dengan hari Senin kata beliau s.a.w. saya puasa karena hari ini adalah hari dimana saya dilahirkan satu dan saya berpuasa pada hari Senin karena hari Senin hari dimana aku diutus oleh Allah s.w.t dari situ kita fahami bahwasanya kelahiran Rasulullah s.a.w. pun sunnah diaba apa disyukuri dengan perkara-perkara yang baik sunnah diagungkan dengan perkara-perkara yang baik kenapa karena Rasulullah s.a.w. pun puasa hari Senin karena apa katanya karena beliau dilahirkan di sana seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya kelahiran jungjunan alam Rasulullah s.a.w. bukanlah kelahiran yang biasa-biasa saja Allah s.w.t mengagungkan hari kelahiran Rasulullah s.a.w. jikalau kita telah ah siapa pertama kali orang yang muludan siapa yang pertama kali orang yang mengagungkan maulid Rasulullah s.a.w. adalah Allah dimana di pada malam hari itu pada malam hari itu Allah s.w.t melihatkan kelahiran Rasulullah s.a.w. dengan cahaya yang menyembur ketika beliau dilahirkan kemudian dengan apa hancurnya gudung-gudung kisro kemudian apa dengan padamnya api yang tak pernah padam kemudian surutnya air yang malah tidak pernah surut di mana di sawah buhayroh sawah danau sawah danau sawah ini dimana di luar negeri sana ya ada sekarang juga sawah masih masih tempatnya ini tidak pernah saat tapi ketika Rasulullah s.a.w. lahir suatu tersebut apa habis airnya menandakan bahwasannya jung-jungan alam lahir pada saat itu semua tahu seluruh dunia tahu melihat tanda-tanda keagungan dilahirkannya Rasulullah s.a.w. jikalau Rasulullah s.a.w. mulia tuh semenjak beliau diutus saja maka Allah s.w.t tidak akan memuliakan kelahiran Rasulullah s.a.w. betul atau tidak kalau seandainya Rasulullah mulia karena beliau diangkat jadi Nabi saja atau ketika beliau diangkat jadi Nabi saja mungkin atau tidak Allah mengagumkan kelahiran Rasulullah s.a.w. ngapain pakai dikeluarin cahaya ketika Rasulullah s.a.w. s.a.w. keluar dari perut ibunya ngapain Allah runtuhkan apa menara-menara kis kisro ngapain Allah s.w.t memadamkan api yang tak pernah padam ngapain Allah melarang jin-jin untuk melihat apa kelawil mahfud pada hari dilahirkan Rasulullah s.a.w. kalau Rasulullah s.a.w. tidak mulia sedari beliau lah lahir ya karena jawabannya karena Rasulullah s.a.w. adalah zat yang mulia dari semenjak kelahiran kelahiran Rasul adalah kelahiran paling mulia yang dimuliakan oleh Allah s.w.t semuanya sudah tercantum tentang kelahiran Rasulullah s.a.w. di mana di kitab-kitab sebelum Al-Quran ini tercatat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran kapan beliau lahir apa tanda-tanda beliau lahir tanda-tanda beliau lahir seperti ini kalau di kota ini seperti ini jadi ketika beliau lahir seluruh dunia sudah tahu bahwasannya hari itu pada malam itu Rasulullah s.a.w. dilahirkan berarti jawabannya adalah apa Rasulullah s.a.w. mulia sedari lahir kenapa kok seperti itu ada dalilnya atau tidak ada dalil dari Rasulullah s.a.w. yang menerangkan bahwasannya apa Rasulullah s.a.w. adalah Nabi sebelum diciptakannya makhluk Allah s.w.t bahwasannya di dalam hadis digatakan bahwasannya hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah s.a.w. adalah Nur Rasulullah s.a.w. adalah nuru nubuwati adalah jaya kenabian Rasulullah s.a.w. pernah suatu ketika Rasulullah s.a.w. ditanya oleh para sahabat ya Rasul engkau jadi Nabi itu dari kapan? kata Rasulullah s.a.w. saya jadi Nabi ketika Nabi Adam masih berupa tanah jadi Nabi s.a.w. jadi Nabi kapan? dari dulu? dulu kuntu awalan nabiyyana fil khalqi wa akhirahum fil ba'at aku adalah Nabi pertama kali tapi paling akhir diutus diutusnya jadi hati-hati jangan pernah mengatakan bahwasannya Rasulullah s.a.w. adalah Nabi ketika beliau diumur 40 dan sebagainya beliau mulia ketika beliau diangkat menjadi Nabi ketika lahir mah Nabi itu biasa-biasa saja oh tidak kalau Nabi lahir biasa-biasa saja nggak mungkin Allah lahir kelahiran Nabi dibiasa-biasakan saja betul atau tidak? tapi Allah mengabarkan kepada dunia tentang kelahiran Rasulullah s.a.w. oleh karena itu ketika Allah memuliakan maulid Rasul kita pun mengagungkannya apakah boleh mengagungkan maulid Rasulullah s.a.w. mengagungkan apa yang Allah agungkan tapi pada zaman dahulu mengagungkannya? oh boleh makna dalilnya dahulu kala ketika Rasulullah s.a.w. beliau pindah ke kota Madinah di kota Madinah ada tetangga Yahudi dan Nasrah di sana ada Bani Khosraj itu Yahudi mereka berpuasa pada hari Ashura hari Ashura mereka berpuasa kemudian Nabi bertanya kepada sahabat ini orang-orang Yahudi ini kok puasa ada apa mereka itu berpuasa? kata para sahabat ya Nabi mereka berpuasa karena pada hari ini Nabi Musa pada tanggal ini dulu kala pada tanggal 10 Ashura Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah s.w.t. dari Fir Aun kemudian Nabi Musa puasa setiap hari Ashura karena apa? untuk memperingati apa? hari diselamatkannya beliau kemudian umat-umat Yahudi berpuasa karena Nabi Allah Musa berpuasa mengagungkan apa? hari dimana beliau diselamat selamatkan kata Nabi gimana? kalau kejadiannya seperti itu maka kami orang Islam lebih berhak berpuasa karena Nabi Musa berpuasa kami lebih berhak daripada orang Yahudi daripada kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada Yahudi karena kami orang-orang yang beriman kami mengimani kepada Nabi Musa maka kami lebih berhak daripada orang Yahudi untuk berpuasa pada hari 10 Ashura padahal Ashura nya kapan itu? Ashura nya zaman Nabi jauh gak dari zaman Nabi Musa? kalau seandainya Allah memuliakan pada hari Ashura Nabi Musa saja ngapain Nabi puasa hari Ashura? padahal Ashura nya bukan Ashura yang dulu maka disana kita pahami ada sirrul alaqoh ada rahasia keterkaitan diantara waktu yang selalu berulang-ulang dari penanggalan ini ada ada rahasia dari Allah Subhanahu harus kita pahami oleh karena itu kenapa kita meludahan pada tanggal 12 Rabiul awal padahal Nabi dilahirkannya kapan? 12 Rabiul awal dulu tapi kita merayakannya 12 Rabiul awal sekarang salah atau enggak? karena ada apa? ada keterkaitan antara 12 Rabiul awal sekarang dan 12 Rabiul awal pada zaman ada rahasia keterkaitan sama seperti kenapa kita mengagumkan ulang tahun kenapa kita merayakan ulang tahun padahal kita lahirnya kapan? dulu dirayakannya setiap tahun padahal setiap tahun kita lahir atau tidak? kelahirannya kan dulu kenapa kamu terus-terusan mengingati? iya saya mengingati karena hari ini bertepatan bertepatan dengan hari kelahiran saya kartos tidak paham? maka tidak mengamalkan kepada perkara maulid ini mengagumkan kepada maulid Rasul kecuali orang-orang yang tidak paham oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang cinta akan nabinya cintakan Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada mencari dunia 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 setiap hari jangan lupa harus mengetahui juga hal-hal yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ilmu tentang cara beribadah kepada Allah ilmu tentang suatu hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah dari nama beliau siapa nama-nama beliau siapa nama ayah-ayah beliau berapa putra beliau ini harus tahu masa artis saja kita tahu tapi kalau nabi kita sendiri tidak tahu ini sangat krisis sekali pada zaman ini anak muda zaman sekarang tertariknya bukan kepada majelis ta'lim tapi kepada apa kepada konser-konser kepada dangdutan tuh oleh karena itu gimana kita mengadakan sesuatu hal yang menarik mereka dengan apa dengan perkara yang dibolehkan oleh agama pakai apa pakai dufu hadro ngapain kamu pakai hadro kalau mau sholawat sholawat oleh karena itu kita menarik mereka dengan hal-hal yang dibolehkan oleh agama agama agar mereka tertarik kalau mereka sudah tertarik kalau mereka sudah cinta insyaallah kesananya akan bah bagus idola mereka siapa idola mereka rasulullah sallallahu alaihi wassalam mereka tahu tuh nasab ayahnya gimana abdullah nama ayahnya terus aminah ibundanya sekarang sudah tahu anak-anak dari mana tahunya coba kalau kita kasih mereka kitab abuhu abdullahu aminah gak bakalan hafal sampai sekarang betul atau tidak dibikinkan syair agar mereka suka hidup ecs uruk maulidan tah kawas gitu ya atuh muludante setiap tahun setiap hari aku dunama setiap hari muludante tuh ini juga kenapa ada pertanyaan para sohabat tidak merayakan maulid nabi setiap hari mereka mengagumkan rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan yang kita agungkan bukan maulid saja bukan kita baca maulid simtuduror kita baca maulid tiba itu menceritakan tentang maulid saja tidak disana menceritakan tentang sekelumit perjalanan hidup rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang dimulai dari lahir beli beliau diceritakan ini loh kelahiran beliau saja sudah mulia itu loh itu yang dinamakan mau maulid sedangkan para sohabat memuliakan nabi memuliakan apa kelahiran nabi setiap hari diriwayatkan bahwasanya pernah suatu ketika sohabat siapa sohabat salah satu sohabat rasulullah sallallahu alaihi wassalam salah satu sohabat terdekat rasulullah sallallahu alaihi wassalam kemudian rasulullah sallallahu alaihi wassalam bertanya kemana sohabat ini kata rasulullah sallallahu alaihi wassalam kata para sohabat beliau sakit keluar dari madinah karena apa tidak mau melihat apa pusara rasulullah sallallahu alaihi wassalam karena mengingatkan beliau kepada apa kepada rasulullah sallallahu alaihi wassalam beliau kabur sejauh-jauhnya ketika beliau sedang lari ketika beliau sedang keluar dari kota madinah beliau bermimpi rasulullah sallallahu alaihi wassalam kata beliau wahai sallallahu alaihi wassalam kau ingin kemana apakah kau ingin jauh dariku gitu ya akhirnya gak jadi balik lagi walaupun tidak kuat seringkali beliau pingsan ketika mendengar rasulullah sallallahu alaihi wassalam nama beliau disebutkan sallallahu alaihi wassalam bagaimana mereka maulidan setiap hari mereka mengagumkan rasulullah sallallahu alaihi wassalam maulidan itu buat kita yang gak pernah ingat sama rasulullah sallallahu alaihi wassalam gak tahu kelahirannya dikumpulkan ini loh sekarang kelahiran rasulullah sallallahu alaihi wassalam kalau tidak dirayakan gak bakal ada yang tahu betul atau tidak itu salah satu hikmahnya kenapa kita merayakan rasulullah sallallahu alaihi wassalam merayakan mulut beliau pada hari 12 Rabiaul bukan tanpa sebab untuk mengingatkan orang-orang yang tidak tahu untuk memberitahu orang yang tidak tahu dan memperingatkan orang yang lupa coba kalau ada acara ini acara naun Rabiaul awal 12 oh bener hari kelahiran rasulullah sallallahu alaihi wassalam akhirnya dia solawat akhirnya dia ingat nah nabi coba kalau gak ada tiswe nupoh-pohok tuh betapa daa itu apa lah kau segitu ini ketakutan para ulama akhirnya mengumpulkan orang-orang pada Rabiaul awal naun usina ngaji deing ngaji deing Allah如果 selawatan tuh salah ntar hmm Natomiast orang ku do'a ku do apa Bishiучa bahwa杂 hbam ngajarumke muludan ngajarum ke rajaban Hari rmbang za Nor đãun تو Nabi Nah Jalma 0 tiredQL01 ia souhabat ingat nabi dilarang-larang teaya di zaman rasulullah sallallahu alaihi wassalam Itu yang tidak ada Orang yang mengingat Nabi dilarang-larang Ini yang tidak Tidak ada di zaman Rasulullah Mana yang bid'ah Mengingat Nabi Atau melarang orang yang mengingat Nabi Makanya Al-Imam Siapa Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Beliau menjelaskan Dengan detail di dalam kitab Mafahim punya beliau Kitab Mafahim punya beliau Di dalamnya Dijelaskan panjang lebar bahwasannya Siapa sebenarnya orang yang melakukan kebid'ah Bukan orang yang muludan Tapi orang yang mengharamkan muludan Seperti itu Kartos Mafahim tuh Are you crazy Jam berapa sekarang Jam Wallahu alam Bi salam Bila haddati al-Nabi Al-Nasafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Biseri asrari Al-Fatiha 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 Al-Fatiha